Hai baik lagi teman-teman nah kali ini kita mau bongkar lagi si Netafi nya gitu ya karena memang headlamp nya si Netafi ini kan masih lampunya memang sudah proyektor tapi dia masih halogen ini masih kuning gitu ya eh saya merasa kayaknya kalau malam hari itu kurang terang gitu Nah sekarang saya mau coba ganti nih nah kemarin saya udah beli ini adalah LED lampu LED warnanya putih ini harganya murah meriah aja saya baru coba ya kita coba gitu tapi nih kemarin kita beli kurang lebih sekitar harganya 350 ribuan lah 350 ribuan LED nya nggak tahu kekuatannya seberapa kalau ngeliat dari review di marketplace sih bagus kalau reviewnya tapi saya nggak tahu aslinya seperti apa nanti dilihat cocok apa enggak sama si Netafi dan bagaimana cara pemasangannya nanti ikutin terus step by step nya saya akan kasih tahu saya akan bikin videonya yang jelas proyek kita berikutnya adalah kita mau mengganti bohlamnya si Netafi ini menjadi LED ya oke gitu teman-teman ikutin terus pantau terus bagaimana step by step nya saya minta bantuan nih biasa mekanik handal kita mekanik Aing Om Dodi lagi bantu untuk bongkar lampu headlamp nya ya tapi saya nggak tahu apakah headlamp yang harus turun atau cuman lewat apa belakang portnya aja mungkin bisa sementara kita harus bongkarin dulu ya apa cover mode apa mesinnya lah ya kita anggap ini mesin ruang mesin gitu kita bongkar dulu ya teman-teman ya nanti kalau udah kebuka baru kita ambil video lagi istirahat dulu teman-teman nah ini dia kita lagi kebenaran lagi maghrib ya Ajan baru berpemandang kita berhenti dulu sebentar setelah Ajan kita sholat dulu baru kita lanjutin lagi ya ini lampu LED nya seperti ini ini S16 Superbrake series ini H7 ya saya sudah cari data untuk metafi ini menggunakan soket H7 untuk bawah lampnya ini harganya murah-murah aja lah pokoknya gitu coba kita buka ya tan boxing atau seperti ini ya Master LED tapi udah saya buka sebenarnya satu nih ya ini seperti ini teman-teman terlebih buka nah seperti ini ya jadi dia ada head syncnya itu ada ada kipasnya ya ini ada kontrolernya gitu ya dan soketnya tuh H7 nih H7 seperti ini ya soketnya dua gini oke ini bawah lampnya ya bawah lampnya ya ada apa nih elemen pendinginnya kelihatan ya ya kita lihat coba begitu buka ya ini seperti inilah tuh Hai bentuknya seperti ini kualitasnya sih kalau dilihat bagus ya tuh aluminiumnya bagus catnya juga bagus rapi pokoknya enggak kelihatan murahan gitu tapi kita nggak tahu nanti kekuatannya seperti apa ya nanti kita review lah terangnya seperti apa nanti kita review ya gitu Oke tunggu salat agrib dulu nanti kita lanjut lagi ya Oreh nah ini udah pasang sebelah ya yang ini kita sudah pasang LED nya ya warnanya agak sedikit lebih putih ya yang ini masih agak kuning tuh lihat ya ini cahaya masih kuning yang ini sudah putih tuh bright ya yang ini bright yang ini masih agak warm gitu ya Oke jadi nanti kita coba dua-duanya kita atur istilahnya tuh kalau di LED tuh cut off nya gitu ya jadi ketinggiannya nanti kita atur sementara ini baru kita bandingin aja antara yang kuning sama yang ini sudah agak putih ya Oke teman-teman kita dulu kita lakukan yang sebelah kanan dari saya sekarang ya sekarang baru sebelah soalnya Oke teman-teman kita sekarang lakukan yang kedua ya yang sebelah kanan dari handphone teman-teman dibuka nih cara bukanya gini ya teman-teman ya itu jadi di bagian situ tuh ada covernya ya nih ya ini saya kasih unjuk nih ini cover yang sebelah kiri tuh nih cover yang sebelah jadi ini di lampu itu ada covernya nah covernya itu dibuka nah seperti itu nah ini contoh ya Nah itu dibuka ya setelah itu baru dicopot lampu yang lama nah coba sebentar nih tuh dia ada lubang di situ ya tuh nah itu ada soket warna merah itu soket tuh temen-temen tuh nah soket tuh nah soketnya itu nanti dibuka dulu baru nanti lampunya bisa dibuka yuk ini tenaga profesional nih dari jimbabwe tarik kedepan aja ke belakang aja ya tarik aja dia nggak perlu nah soketnya dulu udah nah lihat kasih lihat soketnya nah tuh soketnya sudah lepas tuh ya Nah tuh dia sim soketnya sudah lepas sekarang baru lo bohlamnya bohlamnya itu ada seperti kayak kawat ya Nah kawatnya itu temen-temen bisa buka itu banyak tutorialnya lah kalau untuk buka kawatnya yang jelas ditekan setelah itu dikeluarin Hai eh kita lihat ambil di melakukan itu kalau ini sudah rapi teman-teman tapi belum dirapiin ya kita akan setting cut outnya ya tapi udah pasang tuh masa saya nah tuh ya yang udah kepasang tinggal balasnya aja apa sorry drivernya driver kita masukin sekalian nanti drivernya bisa masuk sekalian teman-teman oke bisa jati-jati jatuh lu alamnya jadi tekan agak keras langsung dikeluarin tekan masuk terus keluar oke memang agak-agak sulit ya karena space tempat sih sebenarnya Oke kita coba biar usahanya Om Dodi alhamdulillah lihat nih ini bohlamnya seperti ini teman-teman ya ini bohlam biasa halogen biasanya sampai dipegang teman-teman enggak boleh pegang ininya ya kalau masih mau dipakai lagi karena kan tangan kita suka berminyak karena tangan kita berminyak otomatis karena dia nanti panas banget sampai mungkin sekian derajat itu bisa membuat pecah si apa bohlam kacanya karena kan minyaknya jadi kayak orang kebakar dipanasin gitu ya Oke diparuh dulu Om Dodi kita pasang ini dia sorry ini dia nah ini teman-teman ini kita pasang ya nih lampu LED nya kita pasang wis lihat dong pakai sarung tangan luar biasa memang nih teknisi satu nih memang handal ini segala segala apa aja bisa dia cuak cuak bercanda gitu oke dipasang dulu ini kalau masang teman-teman ya nih saya kasih tau dulu jadi kalau pasang lampu LED tadi ya semua LED sama ya ini harus diapa dicopot dulu dari cangkangnya nanti baru ini dulu yang masuk ke dalam apa rumah bohlam lampunya tadi tuh jadi ini kita kita masukin dulu baru nanti lampunya ini sebenarnya buat ngatur kapotnya si posisi lampu ya nanti ya Oke kita pasang Dodi ya sekarang dipasang dulu nah masangnya nah itu ya seperti itu ya saya agak susah nih soalnya apa ruangnya sempit ya tapi nggak apa-apa Om Dodi biar pasang dulu ya teman-teman Hai alhamdulillah teman-teman sudah selesai pemasangan LED nya lihat ya tuh nih berasap ya karena memang lagi dingin banget disini tuh yang sebelah sini sudah putih super bright yang sini juga sama sudah super bright banget ya tuh nggak udah nggak ada lagi ya cahaya-cahaya kuning ya sudah nggak ada lagi dari jauh juga terasa terang banget nih ya nggak beda banget sama yang sebelumnya agak menguning ya Oke jadi begitu ya teman-teman ya ini sekarang saya coba yang bagus mungkin kita taruh di depan sini ya harusnya ya di depan sini itu kita taruh kayak kardus atau nanti saya pakai tembok aja nih saya mungkin keluarin dulu mobil nanti seret di tembok ini saya coba saya coba tembak tembok ya kita atur ketinggiannya atau nanti katof itu kita coba atur ya tinggal diputar sih jadikan tadi bohlamnya itu yang pas di hatching van ada kipasnya itu kita putar gitu coba kita mainin seperti apa pengaturan katofnya gitu ya jadi begitu itu teman-teman ini Alhamdulillah kita sudah ganti lampunya dengan LED jadi buat teman-teman yang pengguna neta bisa yang risih dengan lampu bawaannya yang halogen gitu ya bisa pakai ini yang jelas sih dengan LED ini harusnya lebih dingin ya jadi lebih dingin karena diwatkan secara spek tuh hanya 55W 55 atau 60W saya lupa ya tapi yang jelas harus speknya sih antara halogen sama LED pasti lebih dingin LED lah ya apalagi dia sudah dilengkapi dengan hatching van juga jadi ada fan nya juga di situ dan drivernya juga driver yang sudah terpisah tidak ingin tidak built-in gitu ya dia sudah terpisah harusnya sih lebih lebih bagus lah gitu nanti kita lihat apakah lampu ini awet dengan harga sekitar 300ribuan gitu ya semoga sih awet ya untuk masangnya gampang tadi teman-teman bisa ikuti tutorial kita caranya itu pasang sendiri pasti bisa kok gitu ya dan drivernya itu bisa dimasukin kedalam nanti saya ambil video ya untuk pemasangan di dalam apa untuk drivernya si LED nya itu bisa di kita masukin kedalam gitu ya Oke coba nih misalkan ini saya kasih lihat ya ini kan ada ada kotak nih temen-temen ya bisa lihat nggak ya oke saya coba ambil center dulu deh biar kelihatan ya Oke ini dia ini drivernya teman-teman ini belum kita pasang ya jadi kan cover ini nya nih nah ini ada kan covernya ya jadi lampu itu ada covernya di belakang supaya tidak masuk air gitu ya Nah itu sebelum kita tutup ini driver yang tadi ini driver yang kotak ini ya ini karena LED ini ada drivernya nih hati-hati nih ini aja udah lumayan panas nih ya ini bisa masuk ke dalam nih teman-teman ini bisa kita masuk ke dalam nih ini kan lubangnya nih ya ini kan lubangnya nih ini itu lubang gitu kan nah ini kita bisa masuk ke dalam nih nih coba ya tuh masuk ya ke dalam ya tuh jadi kita jadi rapih tuh ya ya ini masuk ke dalam semua ini juga soketnya tuh nah ternyata soket ini teman-teman soketnya si LED nya itu nggak boleh terbalik ya tadi sempet waktu pemasangan yang sebelah kanan tadi itu terbalik jadi dia nggak mau nyala jadi ini soket ini juga kalau kalau terbalik jadi nggak mau nyala jadi kalau teman-teman nanti pas masang nggak nyala berarti kemungkinan besar nih soketnya terbalik harusnya biasanya sih ini soket bolak-balik nggak masalah kalau mobil biasa ya kalau mobil-mobil bensin ice engine gitu tapi ini ternyata mobil apa EV mungkin beda ya jadi ya harus sama nih gitu oke nanti ini saya rapihin dulu masuk ya yang jelas tuh drivernya udah masuk semua tinggal ditutup aja tuh tuh ya rapi ya kita masukin tuh nih semua soket-soketnya pun juga bisa masuk tuh lihat ya udah udah masuk makan tuh sekarang udah nggak ada lagi driver yang keluar kabel-kabel yang keluar sekarang kita tinggal tutup nah tutupnya tuh ini nah ini dia nah ini tutupnya posisi yang ini ada di bawah jadi tinggal kita tutup aja gini nah itu nah tuh gini ya sekarang kita tutup tekan aja oke kencengin pastiin jangan sampai ada yang pendor supaya nggak masuk air Oke tuh sudah rapi banget ya begitulah teman-teman tinggal ikutin nanti yang sebelah sebelah sini tuh nah sebelah sini belum masuk ya drivernya kita coba masukin semua tapi kan Oke begitu aja teman-teman ini tips singkat kita buat teman-teman tetapi pengguna yang punya mobilnya dan pengen mengganti LED-nya eh apa mengganti halogen proyektornya bisa pakai cara seperti saya ini gitu ya semoga bermanfaat ini videonya sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kita baru ganti bohlamnya Netafi ya Netafi kita kita ganti bohlamnya dengan lampu LED Alhamdulillah terangnya jadi maksimal jadi bagus lihat tuh terangnya terang banget ya jauh banget sama yang bawaan karena bawaan Netafi ini memang masih bohlam ya sekarang lihat pandangan tuh jadi terang banget dengan lampu LED Alhamdulillah LED murah meriah tapi bagus ya Coba kita lihat dari sisi sebelah sini kita lihat dari sebelah sini ya sini juga kalau dari luar jadi bagus ya dari dalam juga jadi enak gitu karena memang terang banget pencahayaannya Oke Alhamdulillah kita sudah lakukan pergantian lampu LED-nya si Netafi ini begitu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati